Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Get It Me Jadi hari ini aku mau masak cumi asin bumbu santan Sebelumnya cuminya ini udah aku rendam selama kurang lebih 3-5 jam Untuk bumbu halusnya, disini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting Dan aromaterapiknya cuma daun jeruk dan juga daun sereh Nah terus bumbunya itu kan kita tumis sampai matang Setelah matang, cuminya yang tadi kita udah rendam itu dimasukin Selanjutnya diaduk-aduk sebentar sampai merata Untuk jenis cuminya, disini aku pakai baby cumi asin Terus bentuknya itu gepeng Selanjutnya disini aku tambahkan kunyit bubuk, merica bubuk, ketumbar bubuk Terus dioseng-oseng lagi bentar Selanjutnya aku tambahkan air secukupnya Oh iya airnya itu nggak perlu banyak-banyak soalnya cuminya ini nanti bakal mengeluarkan air Terus tambahkan juga penyedap rasa dan gula pasir Terus jangan lupa dikoreksi rasa, takutnya udah asin dari si cuminya ini Setelah cuminya ini udah mengkerut, aku tambahkan santan instan, satu bungkus Aduk-aduk sebentar, terus matikan apinya Kalau masak cumi asin ini kayaknya jangan lama-lama karena nanti dia jadi out Dan ini dia hasilnya, thank you for watching Ding! Ding!